Ayo, Chris. Kita lihat saja apakah Gizmo mau diajak pergi bermain ke taman. Hmm, ini aneh. Ya, ibumu tidak pernah membiarkan pintu ini terbuka. Ibu, ayah. Aku di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Gizmo! Jangan halangi aku! Chris, alaran tidak nyala dan dia berusaha... Aku bilang jangan halangi! Nah, sekarang sudah menyala. Buka pintunya, cepat! Kamu yang membuat kita terkunci. Tidak akan buka sampai polisi datang. Lihat apa kamu? Lihat seorang pencuri, penjahat, dan kamu pasti akan bayar. Diam! Kamu tidak kenal aku dan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keluarga kaya, mainan robot, dan lab canggih di rumah yang mewah. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya dan juga asal usulku. Apa kamu lapar? Joy, jangan bicara dengannya. Karena itu kamu masuk? Apa pedulimu? Namaku Joy. Kamu? Joy, sudahlah. Kamu pasti takut. Aku juga. Tapi mungkin ini hanya hilaf, kan? Kamu bisa jelaskan kenapa kamu masuk ke rumah ini? Aku tidak bermaksud. Itu hanya bersih sekali alarm itu. Jangan bergerak. Ayo ikut. Aku lega, tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin kita sebaiknya lupakan hal ini. Seumur hidup bisa terbayang-bayang nih. Profesor, mari masuk ke dalam untuk membuat laporan. Pak, apa yang akan terjadi pada anak itu? Namanya Jason Dunning. Dia dari dulu memang bermasalah. Jika Anda menuntut, akan kami proses lebih lanjut. Chris, kamu dengar itu? Kita harus beritahu mereka. Dia bukan penjahat. Apa maksudmu bukan penjahat? Dia masuk rumah. Dia curi makanan di dapur. Dia ikat aku. Dan bisa jadi dia lakukan sesuatu kalau kamu tidak datang, Chris. Pokoknya sudah kelewat batas. Chris, aku serius. Ada sesuatu tentang dia. Jika diberi kesempatan, mungkin dia bisa berubah. Dia pencuri, Joy. Dia pantas menerima akibatnya. Siapa adik-adik yang pernah dijahilin sama temennya? Terus, ada gak kalian yang pernah barangnya diambil sama temennya? Ada. Atau kalian pernah gak dibuat kesal, dibuat marah sama temen kalian? Tapi adik-adik, hari ini kita mau sama-sama lihat dari ayat Lukas 5, ayat 32. Aku ambil kitab dulu. Oke kan anda? Oke. Oke, sudah dapat. Oke, kita baca ya. Lukas 5, ayat 32. Dua, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Coba adik-adik, kalau kalian ke dokter nih, waktu kalian lagi sehat atau waktu kalian... Lagi sakit. Lagi sakit. Iya kan, pasti kita datang ke dokter waktu kita lagi sakit. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Sembuh, sehat. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya bertobat. Nah, berapa kali sih kita menyakiti hati Tuhan? Sekali. Atau cuma dua kali? Gak mungkin kan ya? Gak mungkin. Pasti sering banget berkali-kali. Tapi dia tetap mau datang ke dunia ini supaya kita yang dosanya itu banyak sekali bisa bertobat. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan pengampunan dan kasihnya Tuhan. Dan itu bisa terpancar dari kita nih yang sudah mendapatkan pengampunan dan kasih Tuhan itu. Bisa kita berikan kepada orang-orang lain yang sama-sama berdosa supaya bisa merasakan kasih Tuhan. 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 Tuhan.